Kita akan kembali melihat kondisi di lokasi kecelakaan. Anda bisa lihat di sini ada sejumlah pejabat yang sejak tadi pagi juga sudah meninjau ke lokasi. Kami masih mencoba mengkonfirmasi terkait pejabat yang tiba di lokasi dan juga meninjau. Kalau sejak pagi hari tadi ada Menteri atau Menko PMK Muhajir Effendi kemudian juga ada sejumlah pejabat kepolisian yang datang. Termasuk juga tadi informasi atau statement korban meninggal yang kami dapat dari polisi. Proses pemindahan gerbong masih terus dilakukan hingga siang hari ini. Ada tiga alat berat yang diterjunkan ke lokasi untuk nantinya bisa memindahkan gerbong. Anda lihat di layar kaca Anda. Ini adalah gerbong yang coba untuk nanti perlahan-lahan dipindahkan. Alat berat juga sudah tampak di layar televisi Anda untuk nanti bisa memindahkan gerbong kereta ke lokasi yang lebih aman. Akibat kecelakaan yang terjadi pada jam 6 pagi tadi ini sejumlah gangguan layanan perkereta apian juga terjadi di sejumlah daerah. Kereta api ini atau kecelakaan kereta api ini terjadi antara stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka pada Jumat pagi jam 6 di titik lokasi kilometer 181 plus 700 antara stasiun Haur Pugur dengan stasiun Cicalengka. Ini adalah gambar dari Dirjen Perkereta Apian yang meninjau langsung lokasi. Kemudian juga juru bicara dari Kementerian Perhubungan juga sudah meminta maaf atas kejadian kecelakaan yang terjadi pagi hari tadi termasuk juga meminta maaf atas terganggunya layanan perkereta apian. Baik teman-teman sekalian jadi tolong perhatikan sebentar nanti Pak Dirjen KA dan Pak Dirut akan ada pernyataan dulu setelah itu bawa tanya-jawab ya. Oke tolong semuanya bisa tenang silent dulu. Kami persilakan Pak Dirjen untuk memberikan keterangan Pak WFTN. Baik terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berduka. Tadi pagi kita ada kejadian kecelakaan lagi, kita berangkan dua kereta, kita komuter Bandung dengan KA Turangga yang dari Surabaya. Dan membawa korban, empat orang korban di pihak kami yaitu Mas Sinis dan Mas Sinis. Tugas yang masih terpipit di dalam ada empat orang. Ada korban juga yang luka ringan semenjak 22, namun saat ini sudah pulang tinggal 6 masih dirawat dan selebihnya penumpang Alhamdulillah sudah bisa pulang ke rumah. Tadi yang ikut di kereta kita dari pagi ini adalah dari penumpang Turangga sekitar 246 penumpang dan di kereta komuter ini sekitar 191 penumpang. Dan Alhamdulillah mereka sudah pulang ke rumah, tinggal 6 masih dirawat di rumah sakit. Pada hari ini kami masih fokus untuk mengevakuasi lokasi ini, berupaya untuk segera mungkin menolong rekan kita yang masih di dalam, masih ada yang terima satu. Setelah itu kita akan berupaya segera mungkin untuk menormalkan perjalanan ini. Dan yang pastinya saat ini kawan-kawan dari PTKI tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk menolong rekan api dengan merubah pola pelayanan melalui keroyak. Nanti detail bagaimana sistem pelayanannya Pak Dirut akan menjelaskannya. Namun kami mohon dukungan teman-teman sekalian, mohon doanya juga supaya ini segera selesai untuk kita evakuasi. Dan kawan-kawan yang di rumah sakit segera sembuh, yang duka cita segera kita selesaikan untuk mengakamkan segera. Sekian mungkin Pak Dirut bisa menjelaskan secara teknis. Baik, menambahkan penjelasan yang saya berikan siang tadi sekitar jam 11, bahwa evakuasi seluruh korban yang tiga sudah kita evakuasi, ini masih ada satu yang ada di kereta makan di KRD Bantuk Raya. Harapannya ini bisa segera teratasi. Sekarang semua kita sekarang melakukan pengangkatan kereta-kereta, baik itu yang kereta dari Turangga maupun KRD. Moga-moga dalam waktu yang mungkin berapa jam ya sekitar. Nanti kita akan sampaikan ya, ini akan makan waktu karena cukup banyak kereta yang anjelok ya. Namun kita akan upayakan secepatnya dengan mendatangkan krain, baik dari Bandung maupun dari Solo dan juga dari Cirebon. Jadi kami dari kereta api menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya ketelakan ini. Dan ini kami bersama-sama dengan Pak Dijen dan nanti Ketua KNKT akan melakukan investigasi mengenai penyebab ketelakan ini untuk menjadi pembelajaran ke depan. Saya rasa itu, terima kasih. Pak Dijen, ini kan sedang arus balik ya Pak. Apakah ada evaluasi dari KAI berapa sih perjalanan yang total terdampak dan berapa jam yang akhirnya harus merugikan penumpang dari rute lain untuk menunggu? Ini arus balik masih karena kita masih posko sampai dengan tanggal 7 ya. Namun demikian dari hari-hari yang kita evaluasi, kita lakukan selain tiap hari posko, ini arus penumpang sudah mulai menurun ya. Jadi sudah mulai menurun sejak tanggal 2 atau 3 Januari ya, sudah mulai menurun. Namun demikian pelayanan kereta api masih berjalan dengan baik ya. Dan lintas-lintas yang melalui lintasan ini kita putar, baik melalui Kroya maupun melalui Cikampek ya. Sehingga memang ada keterlambatan sedikit ya, harapan kami para penumpang bisa maklum. Untuk itu kami menyiapkan servis recovery, artinya setiap kali keterlambatan itu ada kompensasi kepada para penumpang. Baik itu dalam bentuk makanan, snack dan minuman maupun makanan besar untuk jam-jam yang sudah terlewati. Pak, dari kesalahan ini apa saja yang kiranya terdampak itu apa aja? Yang terdampak ya kereta-kereta di sini, Argo Willis, Turangga, KRD ini juga mengalami gangguan sehingga untuk sementara untuk KRD Bandung Rai kita hentikan dulu. Sehingga masyarakat bisa menggunakan alternatif modal transportasi yang lain dulu. Apakah ini ada kesalahan teknis dari Putugas kah sehingga adanya kecelakaan di sini atau seperti apa Pak? Kita sedang melakukan investigasi ya, dan ini Pak Dijan datang ke sini siang hari ini, Pak Ketua KNKT dicadwalkan siang ini juga hadir. Timnya sudah datang ya, jadi tim dari DCKA, tim dari kami, dan tim dari Pasarnas dan KNKT ini sudah bekerja untuk nanti kita akan melihat secara detail apa namanya data-data yang bisa kita mengumpulkan untuk mengevalasi kejadian ini. Bapak akan mendorong pembangunan double track di sini, Pak? Ini sudah di program, Pak Dijan. Sudah proses pembangunan double track kita. Ini kan sudah sampai horbogor nih ya. Ini kalau teman-teman lihat kan ke arah Cicalengkan ini sedang dalam proses ya. Sehingga ini harapan kami untuk single track ini akan dilengkapi dengan double track. Sehingga potensi-potensi untuk mengandalkan keselamatan bisa kita tingkatkan. Pak, kalau mungkin nanti terjadi memang ada kelalaian, bakal gimana, Pak? Nah, kita jangan beresumsi, ya kita akan cek dulu bersama-sama karena kewanaan kami mengoperasikan Pak Dijan sebagai regulator yang menetapkan regulasi-regulasinya dan KNKT yang akan mengevalasi. Tunggu sampai. Jangan jauh, Pak, butuhnya ke Jawa seperti apa dong nanti? Nggak ada masalah. Jadi ini paling 3 jam mungkin ya, perkiraan ya. Tapi ini kami akan mengevalasi lagi ya, karena ini kan krein sudah datang, ya dari krein dari sini juga sudah datang, muka-muka nanti pengangkatan bisa kita setelahkan secepatnya. Untuk krein sudah datang semua ya, Pak? Ada tiga? Masih ada satu. Ya, satu dari Solo. Dari Solo. Ya, kami masih berjalanan, Pak. Kita mengeluarkan kelihatan peristiwa 120 ton, ada dua kita keluarkan dari Bandung sama dari Solo. Ini kita juga kirim juga dari darat ya, supaya bisa kita cari bagaimana supaya mereka bisa masuk ke sini. Wah, untuk saksi yang sudah diperiksa dalam proses penyelidikan ada beberapa? Waduh, kita belum sampai ke investigasi. Nanti kita sepakat KNKT yang akan di investigasi. Ya, mas, ya? Pak, ketika peristiwa itu terjadi, ada komunikasi nggak sih, Pak, antara mahasisnis dengan petugas di stasiun? Ini kita teliti, ya. Sedang kita teliti. Data-datanya kita teliti. Iya. Oke. Pak, katanya jalur komunikasi di stasiun secara tadi masih manual mekanik, belum terhubung secara penuh di stasiun Bandung itu, Pak, terkonfirmasi, Pak? Nanti kita akan cek semuanya. Ya, jadi sabar sebentar, nanti Pak Suryanto ketaukan KNKT akan segera hadir. Nanti akan berikan penerangan kepada teman-teman. Oke. Baik, teman-teman semua. Terima kasih. Pak, total kerugian dengan kejadian ini berapa sih, Pak? Masih belum. Nanti ya. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Kalau untuk mas ini semuanya meninggal dulu ya, Pak. Itu dia keterangan dari Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan sekaligus juga dirut PT KAI. Dia menyebut masih ada enam korban yang hingga saat ini dirawat di rumah sakit. Evakuasi terhadap kereta juga masih terus dilakukan. Ada alat berat yang terus berupaya untuk nanti bisa memindahkan kereta, termasuk juga mengevakuasi satu korban. Tadi di rut PT KAI menyebut ada satu korban yang berada di kereta makan, di kereta Bandung Raya. Posisinya masih ada di sana dan hingga saat ini masih terus berupaya untuk dievakuasi. Normalisasi perjalanan kereta juga masih terus dilakukan. Tidak bisa dimungkiri bahwa ada banyak perjalanan kereta yang terimbas akibat tabrakan yang terjadi pada Jumat pagi tadi. Berikinus kami jeda sejenak saudara sesaat lagi kami akan kembali dan berikinus akan dilanjutkan oleh rekan saya Jihan Novita sesaat lagi.